Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang search arrester di instalasi rumah Sebenarnya untuk pemasangan search arrester ini paling banyak dipakai di rumah-rumah yang dataran tinggi ya Yang sering sekali hujan diikutin dengan banyak petir Tetapi jika teman-teman ingin memasang untuk search arrester ini lebih bagus lagi karena pengamanannya lebih maksimal Di sini saya hanya menjelaskan untuk cara pemasangannya saja Jadi di sini saya contohkan ada KWH Meter dan di sini ada search arrester ya Saya contohkan search arrester ini adalah merek yang Schneider ya supaya teman-teman lebih gampang menyarinya Sebetulnya banyak sekali tipe-tipe arrester tetapi yang paling banyak mem digunakan yang tipe Schneider Karena menurut saya yang tipe Schneider itu lebih simple dan lebih gampang dipasangnya Dan di sini saya gabungkan dengan MCB satu fasa ya yang ke MCB boxnya dan ini ke instalasi rumahnya Nah di sini saya contohkan ada tanah kenapa harus ada tanah nanti saya akan bahas Jadi langkah pertama yang harus kita pasangkan itu yaitu dari KWH Meter ke arrester ini Saya akan pasangkan dulu netralnya lihat Nah dari netral ini dari KWH Meter dimasukkan langsung ke netral yang ada di arrester Selanjutnya dari fasanya dari MCB ya dimasukkan ke arrester juga Nah perlu diperhatikan bahwa di arrester ini kan sudah ada petunjuknya ya ada N dan ada L1 Kalau teman-teman lihat di arresternya kalau sudah ada kode kayak gini teman-teman tinggal disamakan saja L1 ini adalah line ya line 1 atau fasa dan N ini adalah netral Jadi fasa dan netral dari KWH Meter dimasukkan saja langsung ke arrester sini Selanjutnya kan dari KWH ada tiga buah kabel yaitu fasa netral dan ground Sekarang groundnya kita pasangkan di terminal kuningan ini supaya nanti untuk ke instalasi rumah Nah setelah dipasangkan di arrester ini kita tinggal pasangkan dulu masuk ke MCB Nah kayak gini dari L1 bisa dijemperkan langsung ke MCB Nah sering banyak yang nanya ke saya untuk pemasangan ke MCB itu dari atas atau dari bawah sih sebenarnya gitu kan Kalau saya pasangkan dari bawah kenapa karena kalau di POIL ya teman-teman bisa lihat di POIL 2011 yang edisi 2016 Bahwa untuk pemasangan dari KWH Meter menuju ke MCB itu mengarahnya ke bawah Tetapi jika teman-teman pengen dari atas silahkan MCB ini tetap juga bisa memproteksi Jangan dipermasalahkan Dari bawah dari atas boleh silahkan Selanjutnya saya akan pasangkan dari netral nih dari N nya dijemperkan saja langsung Masukkan aja langsung ke instalasi rumah Nah ke sini setelah itu dari output MCB satu fasa ini dimasukkan langsung ke instalasi rumah Dan dari grounding masuk ke instalasi rumah Nah berarti ke instalasi rumah ada tiga buah kabel yaitu fasa netral dan grounding Setelah ke instalasi rumahnya mah teman-teman bisa lihatlah cek-cek video saya sebelumnya Tentang pemasangan saklar, stop kontak dan lain-lain Di sini saya fokuskan hanya di KWH Meter ke MCB Box yang menambahkan arrester Nah teman-teman yang paling utama untuk memasangkan search arrester ini teman-teman harus ada groundnya teman-teman Jadi grounding teman-teman itu harus terpasang di instalasi rumahnya Saya akan pasangkan dulu dari arrester sini ke terminal kuningan ini lihat Nah saya pasangkan kayak gini dulu karena simbol yang ada di arrester sini kan sudah ada nih Teman-teman pasti sudah pada tahu ya simbol grounding kayak gini simbolnya Berarti ini menandakan baut ini dimasukkan ke grounding Nah syarat utama untuk memasang arrester ini teman-teman harus ada grounding yang ke tanahnya teman-teman Harus dan wajib nih supaya arrester ini nanti bisa bekerja ketika ada petir yang menyambar si instalasi rumah kita Nah cara pasangnya gimana? Lihat Jadi kita pasangkan saja langsung masuk ke tanah teman-teman kayak gini Dan saya sarankan teman-teman untuk grounding arrester ya khusus arrester ini groundingnya Sama grounding instalasi rumah kayak gini lihat Nah grounding instalasi rumah itu harus terpisah teman-teman Saya sarankan kayak gitu saja supaya lebih safety teman-teman Jadi dari arrester dikhususkan untuk grounding anti petirnya Dan untuk dari instalasi rumah groundingnya dikhususkan juga untuk grounding instalasi Jadi jangan digabungkan teman-teman supaya lebih safety saja Tapi saya lihat tutorial-tutorial yang lain ada yang digabungkan juga ya Antara grounding instalasi rumah dan grounding arrester Tetapi tidak perlu diperdebatkan karena mungkin mereka ada teorinya juga Tetapi saya lebih ke safety saja teman-teman Karena saya juga pernah berpengalaman ya Ada saudara yang tinggal di dataran tinggi teman-teman Jadi beliau menanyakan kepada saya bahwa peralatan elektroniknya itu rusak semua ketika ada petir Padahal dia memasang arrester juga Nah setelah saya cek ternyata untuk groundingnya itu digabung teman-teman Dicontohkan kayak gini Nah digabungnya itu kayak gini Jadi dari keluaran arresternya dimasukkan ke ground instalasi rumah Dan untuk ground instalasi rumah juga yang ini yang warna kuning ini Dia digabung juga dengan ground ke arrester sini Saya juga kan aneh gitu kenapa kok bisa peralatan elektroniknya kena juga ketika ada petir Nah yang saya tangkap itu mungkin terjadi kayak gini teman-teman lihat Nah jadi ketika ada petir menghantam instalasi rumah kita Arrester ini akan langsung memproteksi dan langsung mengalirkan tegangan tinggi tadi langsung ke tanah Nah entah kenapa mungkin ini mah mungkin ya Dari keluaran arrester ini ada yang kembali ke instalasi rumah Nah yang bawah ini yang merah-merah ini ada yang ke instalasi mungkin Jadi seolah-olah elektronik itu kena hantaman si tegangan tinggi tadi Walaupun sudah dibuang ke tanah Mungkin ada sisa-sisa yang masuk ke instalasi Nah kayak gitu teman-teman Jadi untuk lebih safety-nya dipisah saja oke Dan perlu diperhatikan juga jika teman-teman mengukur groundingnya Groundingnya itu harus dan wajib di bawah 2 ohm teman-teman Kenapa harus di bawah 2 ohm? Karena penyaluran dari petir dimasukkan ke arrester ini Membuangnya akan cepat teman-teman Kalau di bawah 2 ohm Teorinya nanti saya akan bahas ya untuk cara kerja dari arrester ini Dan cara kerja kenapa sih si anti petirnya bisa menyambar ke instalasi rumah kita Di video saya selanjutnya nanti Di sini saya hanya menjelaskan untuk pemasangan kabelnya saja Kayak gini Baik teman-teman jadi segitu saja Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu ya untuk video penjelasan tentang cara kerja dari arrester ini Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih